Hasil negatif kembali diraih oleh tim Persiba Barikpapan dalam lawatannya di Papua. Tim Ruang Madu harus mengakui keunggulan Perseru Serui saat ditundukkan 3-2 di Stadion Mandala. Bermain di Stadion Mandala pertandingan berjalan menarik. Lantaran kedua tim menampilkan permainan terbuka dan menyerang sejak fluid pertama dibunyikan. Alhasil, 4 gol tercipta di babak pertama. Perseru Serui membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 11 menit. Melalui titik putih setelah Randy Seregar melanggar pemain depan tim kuda laut jingga. Seme Patrick yang menjadi Algojo sukses menjalankan tugasnya dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Namun hal tersebut tak bertahan lama. Di menit ke-14, Ozuna sukses mencetak gol perdananya untuk menyamakan keadaan. Jual beli serangan terus tercipta di menit 18, Okto Maniani yang sempat diragukan tampil. Membuktikan diri melalui gol cantik. Skor 2-1 tercipta. Lagi-lagi keunggulan tim tuan rumah tak berlangsung lama. Setelah pengadil lapangan menunjuk titik putih, Ansu Tore yang menjadi eksekutor sukses menyamakan keadaan. Di babak kedua, tempo berjalan lebih lamban. Tampak kedua tim ingin mempertahankan keadaan. Namun di menit 73, gol Arthur Bonei mampu mengubah keadaan. Melalui tenaga spekulasi dari luar kotak penalti yang sempat menyentuh kaki pemain Persiba sehingga merubah arah bola ke sudut tiang gawang. Hal ini memaksa Persiba balik papan pulang dengan tangan hampa dari Papua dan tertahan di zona degradasi. Dari Jayapura, Gatot Pramono, Balikpapan TV